Intro Halo sahabat semua para pecinta sinetron cinta setelah cinta Dimanapun anda berada balik lagi bareng saya Di channel kesayangan kalian yang tentunya Akan membahas kembali sebuah ulasan ataupun bocoran trailer sinetron Cinta setelah cinta Yang tentunya semakin seru lagi untuk kita lihat Mungkin saat itu mungkin si Ruben pun sangat terleluasa Untuk supaya bisa memfitnah si Arya Karena memang pada saat ia sempat dilaporkan ke dalam pihak perwajib Dimana Ruben Kusnadi sendiri malah memfitnah si Arya Dan ia pun menceritakan malah sebaliknya Dimana Ruben Kusnadi disitu sempat dikejutkan dengan adanya Cynthia Pada saat itu memang Cynthia pun sangat mendukung penuh terhadap Ruben Dimana Cynthia sendiri disini kurang setuju apabila Starla bisa kembali Alias bersama dengan Arya Dan bahkan Starla pun disini tidak mau lagi dekat dengan Ruben Kusnadi Seperti yang sudah kita ketahui Nampaknya memang Ruben Kusnadi pun mempunyai niat jahat terhadap Starla Dan ia juga sempat ingin memisahkan Arya dan Starla Tak hanya itu Cynthia yang saat itu sempat juga Tidak terima dengan perlakuan Starla yang kali ini memang telah memilih Arya guys Dan disini Cynthia pun sempat datang ke kantor polisi Dan membenarkan semua apa yang diucapkan oleh Ruben Kusnadi terhadap pihak polisi Sehingga pada saat itu anak buah dari Ruben Kusnadi pun memang sengaja Merekam sebuah kejadian tersebut agar supaya bisa dipiralkan Yang memang pada akhirnya Anak buah tersebut pun telah menyewakan salah satu wartawan Yang memang nampaknya wartawan tersebut pun bisa membuat berita viral Yang memang kali ini berita tersebut sangatlah begitu hot dan terpanas Seorang pengusaha kaya raya yang kali ini telah batal nikah bersama Starla Namun sebelum lanjut juga guys Seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah yang baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol subscribe dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak tinggalan info-info menarik seputar sinetron cinta setelah cinta Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan guys Kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu Serta doakan cinta setelah cinta Kedepannya semakin menarik lagi Agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Tak lupa pula seperti biasa saya pun akan menyapa nih Para penggemar, para pecinta dan para pen setia cinta setelah cinta Silahkan tulis nama daerah kalian di kolom komentar Agar kita selaku para pecinta sinetron ini Mudah-mudahan sinetron ini bisa mendapatkan rating yang paling teratas Pada saat itu memang terlihat Starla dan Arya Yang berada di sebuah rumah sakit di mana mereka pun sempat bertemu guys Namun setidaknya disini ada si pelakor Ayu pada saat itu sedang merebut bayi Yang memang kali ini si Ayu pun dilarang keras untuk supaya bisa mengambil anak dari Nikon tersebut Namun nampaknya Ayu disini telah berpihak terhadap Niko Di mana Ayu pun memang sengaja membuat hati si pelakor Ayu pun sangat begitu panas Melihat kedekatan dirinya bersama anaknya tersebut Yang pada akhirnya disini si Ayu pun sangat begitu keras Di mana ia sempat mendorong si Ayu sampai terjatuh Yang pada akhirnya disini si Ayu pun bisa merebut kembali si Dafa Disini Niko yang sangat begitu kurang terima guys Karena si Niko sendiri disini tidak akan pernah mau lagi nih Rujuk bersama si pelakor Ayu Yang dimana kali ini si Niko pun merebut kembali si Dafa dari tangan Ayu Disitu Ayu pun sempat mengejar Namun ia pun sempat mendengar sosok DTV Dimana DTV tersebut pun menceritakan Kalau seorang pengusaha raya Kuben Kusnadi Telah terjadi pembatalan pernikahan Dan ia pun sempat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib Atas tuduhan kalau selama ini Arya yang telah mengacaukan Dan mensabotase semuanya Sehingga konflik ataupun penyebaran di dalam sebuah permasyarakat pun Menilai terhadap Starla dan Arya itu sangatlah berpengaruh buruk Yang pada akhirnya si Ayu pun sempat memanfaatkan keadaan tersebut Agar supaya bisa mengecohkan dan memberikan ibu-ibu tersebut pun Yang memang menjadi salah satu masyarakat yang berada di rumah sakit Melihat Starla dan Arya pada saat itu yang sempat makan bareng Dan terlintas Dimana pada saat itu Arya dan Starla pun melewati kerumunan ibu-ibu tersebut Yang pada akhirnya guys detik-detik yang sangat begitu mengharukan ketika Starla pun disiram air comberan Oleh salah satu ibu-ibu yang memang nampaknya begitu kesal terhadap Starla Karena mungkin prediksi ibu-ibu tersebut guys Bahwasannya si Starla ini adalah seorang pelakor Ataupun telah berselingkuh sehingga ia pun harus meninggalkan sosok suami yang dicintainya Padahal mungkin ibu-ibu tersebut pun hanya bisa melihat di dalam sebuah televisi Bahkan kenyataannya tidak Pada saat itu juga si Starla sempat ingin menjelaskan tentang permasalahan dirinya Namun salah satu dari ibu-ibu mereka tersebut pun sangatlah begitu tidak percaya Dan ia malah sempat bilang apabila seorang maling mengaku dan ia pun akan sangat mengeles sekali Tentu penjara pun akan penuh dan ia pun langsung saja menyuruhi Starla Disitu untungnya ada Arya guys yang selalu menolong Starla dan ia pun selalu menjadi pahlawan bagi Starla Disisi lain nampaknya disini terlihat keharmonisan antara si Ayumi bersama si Niko Yang dimana kali ini mereka pun satu sama lain sudah saling nyaman Yang pada akhirnya Niko pun sudah terbentuk terpesona alias mencintai si Ayumi guys Karena kebijakan ataupun keanggunan dari Ayumi yang telah mengasuh anaknya Dimana akhirnya Niko pun luluh dan bisa terpesona dengan sosok Ayumi seperti Jagger bagaikan Aderai Dan sepertinya pada saat itu ketika si Dapan nangis pun disitu saling pegangan tangan Yang pada akhirnya mereka pun saling jatuh cinta karena tatapan tersebut adalah tatapan cinta Yang kali ini mereka pun anggat sangat dirasakan sekali guys Sangat rumin sekali bagi Starla dan Arya untuk bisa menghadapi semua ini Karena nampaknya mungkin perjalanan mereka sangatlah begitu runyam Dimana Starla dan Arya pun kali ini telah mendapatkan sebuah fitnah dari sebuah Ruben Kusnadi Yang telah tersebar di dalam sebuah stasiun televisi Lalu apakah tindakan Starla dan Arya kedepannya untuk supaya bisa menghadapi Memengus Ruben dan Memengus Cynthia guys Tentu kita semua bakal bikin penasaran lagi dengan alur dan kisah ceritanya Dan kita tunggu saja guys kelanjutan ceritanya Nanti malam terima kasih Bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax